Mbak Kalila yang cantik aja belum laku. Apalagi aku yang abal-abal begini. Aku memang gak seputih Mbak Kalila dan mancung kayak Mbak Ayah. Tapi aku cukup sensual dan beragama Islam. Mestinya peluangku juga banyak. Aku ini cantik dalam bentuk yang lain. Oke, gue ngerti perasaan lo. Tapi sekedar bantuin ngurus acaranya kan gak apa-apa ya, Kal. Gak apa-apa gimana? Aduh, om gak ngerti banget perasaan Kalila sih. Kalila gak mau ketemu Azam. Yaudah, pokoknya kamu tentukan mana yang nyaman untuk kamu. Lagian Kalila sendiri juga banyak kerjaan. Iya, iya. Kan om sendiri yang bilang suruh ngelupin Azam. Iya, iya, Kalila. Om salah. Mama kok nyalain papa sih? Emang papa salah? Ini apa lagi? Bu, barusan Loli merenungkan sosok diri Loli. Loli pengen dianalisa supaya Loli bisa mengenal kekurangan dan kelebihan Loli. Allahu akbar. Yaudah, dengerin aja apa maunya, Ma. Duduk, kenapa sih lo? Silahkan. Loli mulai dianalisa. Allah yang mengirim Loli ke rumah kita. Mudah-mudahan sebagai amanah. Yaudah, capek-capek sekalian. Loli, buruan nanya. Siap, Pak. Loli bertanya untuk dijawab oleh semuanya. Yang pertama, Loli ini termasuk cantik apa enggak? Loli bertanya untuk dijawab oleh semuanya. Kamu enggak mau denger jawaban dari ibu? Oh, boleh-boleh. Kamu sendiri tadi yang minta dijawab oleh semuanya. Oh, iya. Maaf. Kamu cantik. Jawaban bakal lah sama. Kalau Loli cantik, kenapa sampai sekarang belum ada yang lamar? Padahal, Loli enggak pendek. Cukup tinggi malah untuk ukuran wanita Indonesia. Tinggi badan Loli nyaris 170. Berat badan Loli 51 kilogram. Ukuran dad... Ukuran dad... Daster. Menurut lo sendiri, kenapa belum ada yang melamar lo? Mungkin para lelaki lagi mengumpulkan harta untuk meminang Loli. Yaudah, tungguin aja. Tapi kok lama ya? Apa kemampuan pria Indonesia mengumpulkan harta itu lambat, Pak? Ah, banyak juga kok yang cepat. Tapi yang cepat itu biasanya korupsi, Mbak. Yaudah, tungguin. Terus, mau nanya apa lagi? Loli ini termasuk tipe setia, Pak, enggak? Menurut Bapak... Dan Ibu... Kesetiaan bisa dilatih, dididik. Tapi yang paling penting, sebagai muslimah, lo sholat enggak? Ngaji enggak? Menutup aurat enggak? Memangnya, itu mempengaruhi harga pasaran, Pak. Untuk para calon suami yang muslim dan baik, iya. Itu sangat berpengaruh. Nih, Lol. Kalau kamu mau pakai jilbab, mulai besok bakal lekasi semuanya. Jadi kamu enggak harus beli lagi. Tapi tetap aja, Mbak, Loli hitam. Kamu mirip dengan anggun cesasmi. Hitam manis. Subahanallah. Yang benar, Pak. Ibu yang bilang begitu, bukan Bapak. Bapak. Ya udah, terima kasih. Sekarang Loli cukup pede. Loli mau ngelanjutin cuci piringnya dulu. Punya asisten satu, ajaib banget, dah. Bapak setuju enggak dengan pendapat ibu tadi? Kalau Loli ini mirip anggun cesasmi. Astagfirullahaladzini, anak. Maaf, Bu. Maaf. Seperti Om bilang, Kalilah akan menunggu. Siapapun lelaki baik kiriman Allah itu. Bapak... O MACAA... Oさん... aja yuk ngantuk nih eh sampai mau dapet duit apa enggak duitnya datang jam berapa Bung nomor kete hei Mas Bro pokoknya malam ini pengen dapet duit ya susah banget ya tapi buat mas abu Rizal bakli ya gampang tinggal nguap ya Assalamualaikum Kira-kira minta honor berapa ya sama Mas Azam 10 juta berorang Agak gedean Gede banget Duit Mas Azam Silahkan duduk Mas Terima kasih Pak Insya Allah Ada honor untuk Pak RW dan partner Ini Surat-surat ibu saya dan Uwi Joyo Untuk pengurusan akad nikah Mas Azam jangan begitu ah Kami melayani warga Apa adanya Iya iya saya paham kok Pak Akan tetapi Nadanya gak sumbang Gatot Total gagal Saya tidak mau terlibat untuk memberikan uang pelicin Ya iya iya Ada yang bawa minyak angin Tengkuk saya dingin Oleh karena itu Saya tidak akan memberikan honor Untuk pengurus RW Untuk pengurus RW tapi saya akan memberikan honor sebagai panitia Siap Kalau begitu saya permisi Sudah malam Selamat disirahat Wa alaikum salam Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kenapa bisa gitu? Karena yang abang perhatiin cuma perempuan. Perempuan penggemar waktu abang masih nge-band. Teman-teman perempuan, ibu, adek perempuan, sampai terakhir istri. Begitu mereka hilang satu persatu, abang jadi kehilangan pegangan. Buat abang, laki-laki udah gak ada yang menarik lagi. Astagfirullahaladzim, emangnya gue harus tertarik ambil laki-laki, Pak Ustaz? Bukan, bukan, bukan. Astagfirullahaladzim, bukan, bukan itu maksud saya. Gini, bang. Laki-laki bergaulnya sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Untuk menghindari persentuhan-persentuhan yang diharamkan. Gue kan artis waktu itu, Pak Ustaz. Udah pasti lingkungannya begitu. Abang bisa gak merubah lingkungan itu menjadi lebih baik? Minimal tidak merusak iman kita. Gak bisa, Pak Ustaz. Udah lazimnya gitu. Laki-laki perempuan campur baur di belakang tanggung siang malam. Kalau kita khawatir iman kita bakal rusak, maka wajib kita hijrah dari lingkungan seperti itu. Gue kan udah gak disitu lagi. Karena faktor umur atau memang kesadaran sendiri? Karena gue mulai sering lupa. Lupa lagu. Lupa kunci. Lupa teman-teman band gue. Lupa penggemar gue. Semuanya lupa. Yang gue ingat. Cuma sholat. Sama istri gue. Subhanallah. Allah simpan ilmu di dalam ingatan. Sebagai karunia dan kemuliaan manusia. Allah hapus ingatan manusia. Sehingga ilmu tidak hidup. Karena Allah maha berkehendal. Seperti ulama-ulama yang mulai dimatikan oleh Allah. Satu persatu. Tanpa pengganti. Ayo bang kita istighfar bang. Astagfirullah. Ngapain gue istighfar? Minta ampun sama Allah sekaligus mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah mengembalikan ingatan dan ilmu-ilmu abang. Ayo bang, ayo. Astagfirullah al-azim. Astagfirullah al-azim. Lagi bang. Astagfirullah al-azim. Astagfirullah al-azim. Astagfirullah al-azim. Astagfirullah al-azim. Fikul lillam hati wa nafasim. Biadadikul lima lumilak. Hei. Gue pernah baca buku. Tanaman itu kalau mau tumbuh bagus harus sering diajak ngobrol sama disayang-sayang. Bener. Betul Pak Ustadz. Betul. Terus lu ajakin ngomong apa aja tanaman-tanaman itu? Tidak ada Pak Ustadz. Daripada saya dibilang gila, ngajak ngomong taraman, mendingan saya bacakan sedikit dan selawatan. Bagus. Bagus. Bagus itu. Gue pulang dulu ya. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini harus ada profesional sendiri, beneran. Ya cari lah, cari, cari. Ini saya juga repot, banyak kerjaan. Apalagi Mbak Ayah kan harus dicagaian terus. Sepertinya minggu ini melahirkan, Gina. Sebenernya kemarin ada sih, Mas. Yang mau nanganin acara ini. Orang sini juga. Saya dikenalin Chelsea bareng sama Yuki. Siapa? Kalila. Namanya Kalila. Tapi ya gitu. Tiba-tiba dia ngundurin diri dengan alesan. Dia gak mau kalau ada pre-wedding fotografinya. Cari orang lain aja. Tapi... Saya hargain prinsipnya loh, Mas. Beneran. iya, iya, iya. Repot ya? Acaranya Mama nge-repotin ya? Mama di dalam aja. Atau beres. Oh. Taruh aja... Catatan konyol kalian ini di meja. Biar Kalila semua yang urus acaranya. Ya? Oke? Tante kenal dia juga? Kalila. Kenal dong. Anaknya lucu. Lucu? Lucu dari mana, Tante? Dia gak mau nanganin acara ini dengan alesan karena ada foto pre-wedding ya, Tante? Ya udah. Biar Mama yang handle dia. Kalian urusin Mama, ya? Fahri, dengar baik-baik. Dan jangan tanya apapun ke Tante. Oke, siap. Percaya saja. Di usia segini, Tante masih sangat bisa hamil. Hah? Dia. Tante tidak berharap mengandung dan melahirkan di usia segini. Nah, tugas kalian berdua adalah kasih tahu Papa kamu dan calon Papa baru kamu atau bujuk dia atau kasih wawasan. Untuk tidak muluk-muluk, ingin punya anak dari Mama di usia segini. Mama bisa stres. Aduh, gimana caranya Tante ngomong sama Papa? Tante sendiri Papa paling sebesar mana kecil. Terserah gimana caranya. Pinter-pinter kalian aja. Nah, kenapa enggak Tante sendiri ya, Mamu? Terima kasih atas bantuannya. Sekarang Mama mau urusin Ayah. Ayah lagi rewel. Azam, kamu sudah cari rumah sakit untuk Ayah melahirkan, kan? Udah, Ma. Oke. Sekarang Tante permisi dulu. Hmm? Masih bisa amil. Istrinya Nabi Ibrahim umurnya lebih tua dari itu. Apa kita biarin aja ya, Mas? Saya juga pengen ngerasain punya adik. Lu kenapa? Lu lucu, Mas. Serius, serius. Ini, 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 ini. List, list, list. Ini. Mama, Mama. Nggak, nggak, nggak. Nggak, 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 nggak. Nggak. mau pulang lho iya mbak loli mau ada acara arisan di tetangga mbak Waalaikumsalam Pasti mau nyuruh Kalila jadi panitia deh Kamu tuh ngapain sih digubuk terus Tante ini lagi butuh bantuan kamu Untuk ngurusin acara akad nikah nanti Fahri sama Azam itu gak bisa diandalkan Kamu aja ya sayang yang ngurusin semuanya ya Aduh Tante kayak gak ngerti banget sih Kalila tuh males ketemu Azam Kamu cuma akan ketemu sama dia tuh sebentar-sebentar aja Dia tuh lagi sibuk menyambut kelahiran baiknya Hah? Emangnya ayah kapan mau ngelahirin Tante? Insya Allah gak lama lagi Besok rencananya mau periksa dokter Kok gak ada yang ngabarin sih? Halo ngomong apa sayang? Eh enggak Tante Kamu bantuin ya? Mau ya? Kamu ambil alis semuanya Urusan kamu paling nanti sama Fahri dan Pak RW Mau ya sayang ya? Iya deh Ya udah kalo Fahri mau suruh kegebuk aja Tante Iya oke nanti Tante bilang sama Fahri ya Terima kasih sayang ya Iya Assalamualaikum Wow Kamu gak jadi pulang? Enggak Mbak Loli lupa hari ini belum ngaji Loli mau ngaji dulu Baru pulang Loli mau ambil air wudu dulu Mbak Loh kok gak ada pre-wedding fotografinya? Bih itu si Fahri ya Om Rih Pih itu Loh kamu itu kan saya suruh Mengerjakan semuanya Lah iya Termasuk pre-wedding fotografinya itu Mas Lah itu yang Bapak mau Lah kamu dimana ini? Hah? Kalilah Siapa itu Kalilah? Disuruh kerja kok malah nyari cewek kamu ini Paling-paling diputusin lagi Kayak Mas Ajam itu loh Jam segini udah dirumah Siapa yang nyari cewek? Saya ini lagi di tengah hutan Pak Lagi nyari rumahnya Nah Bapak sendiri ngapain disitu? Ayo Udah deh Pak Saya ini kan lagi ngurus-ngurusan Mbak Pak Sekarang Mbak mendingan pulang Ya Kangen sih kangen Pak Tapi kan belum saatnya Oh iya Pak Masalah untuk foto-fotoan Bapak yang ngomong ya sama Tante Widya Saya lagi di urusan lain nih Ya Pak Ya udah Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Ini event organisasi macam apa? Masa di tengah hutan kayak gini? Assalamualaikum Ini rumah kamu itu dimana sih? Depan saya Depan saya gak ada rumah Itu yang ada gubuk tarzan Depan saya Sembarangan gubuk tarzan Jangan sembarangan kalau ngomong Ini tuh rumah omku Itu kamu Duh burun sini Maaf 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Hey Jangan selain saya dong Sekarang siapa yang nyangka Cewek kayak kamu Modis, cantik Tinggal digubuk kayak gini Ayo Apa itu maksudnya Gubuk kayak gini Selamat banget om Enggak maaf om Saya gak ada maksud sama sekali Untung ngihina atau Mentertawakan gubuk ini om Bener Siapa lo? Saya Fahri Calonnya Kalilu Apa? Calon apa? Calon klien Duduk Eh eh Duduk disini sama gue Loli Bikin minuman sana Siap bu Nasinya juga udah mateng Kok nasi sih Bikin minum Nanti ya Foto-foto itu akan saya pajang Nah di pintu gerbang masuk Nah lalu Di lobby Kemudian Juga di dalam gedung Gedung resep sih Tapi Tapi mas Kita tidak ada waktu Masih ada waktu Dik Widya Pre-wedding Fotografi itu Gak sampai seharian Kita tidak ada waktu Untuk melakukan yang mudohrot Mas Kita masih bukan Muhrim Sampai Kita disyahkan Melakukan Akad nikah Tapi banyak tuh yang melakukan Malahan itu Pasangan-pasangan muslimin Loh Mereka itu Foto-foto kan Di danau Loh dibawa-bawa pohon Lalu apa tuh Nah itu juga Kadang-kadang di Rerun Tuhan Gedung-gedung Rerun Tuhan Pokoknya banyak lah Banyak sekali Tapi yang banyak dan lazim itu Belum tentu bener om Ya Jangan jadi deh Aku gak akan Pegang-pegang tangan Apalagi itu Susunan Enggak lah Mas Walaupun kita hanya Lihat-lihatan dari jauh Widya tidak mau Kita ini Bukan siapa-siapa Dan kita ini Belum layak Disatukan dalam Sebuah bingkai Yang sabar ya om Kan sebentar lagi Insya Allah Om Mama saya ini Memang bukan Perempuan tersuci Tapi mama saya Saya menyaksikan sendiri Kalau dia Perempuan yang menjaga dirinya Itu saya percaya Widya yakin Mas Mas Pasti mengerti Pasti mengerti 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 Kok kepala saya pusing ya Baiklah Baiklah Kalau gitu Tidak perlu ada Pre-wedding Foto-foto Iya Belum ya Ayo silahkan Ayo silahkan Ayo silahkan Ayo silahkan Ayo silahkan Ini insya Allah Dua atau tiga hari lagi om Aduh Bahagia sekali Kamu bakal punya anak Insya Allah Itu berarti Nanti anak om Dan mamamu Manggil apa ya Sama anakmu Om Kakak Atau keponahan Sama anakmu 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 Sama anakmu